Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Ajis dan Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menjalani tradisi serah terima jabatan Kapolri dan penyerahan Panji-Panji Tribrata yang berlangsung di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Pada sambutannya, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengatakan salah satu tantangan Polri di kepemimpinan Idam Ajis yang terberat yakni Pilkada Serentak 2020 terutama di wilayah Papua. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis juga berjanji akan mewakafkan dirinya untuk memimpin Polri dan melanjutkan program Kapolri sebelumnya serta memantapkan soliditas TNI-Polri sebagai bagian dari pilar NKRI. Setelah acara penyerahan Panji-Panji Tribrata, dilanjutkan dengan prosesi pengantaran Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian ke gerbang akhir untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri. Dari Depok Jawa Barat, Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.